Setelah beberapa bulan aku pake Yololive InStream, aku akan share ke kalian pengalamanku. Hai, Laikul Fari disini. Hari ini aku akan review Yololive InStream. Ini adalah alat untuk live streaming vertikal kayak TikTok, Facebook, Instagram yang videonya berdiri. Kalau kalian tertariknya video yang tidur, horizontal, kalian salah video. Coba tontonnya video yang ini aja. Ini bukan pertama kalinya aku review InStream di channel ini, bahkan ini juga bukan video pertama aku bahas tentang live streaming. Kalau kalian tertarik pembahasan live streaming, kalian bisa cek video-video sebelumnya. Kali aja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. Dan buat yang mau nonton video review InStream yang sebelumnya, kalian bisa cek video yang ini. Jadi untuk yang sekarang, ini adalah video update setelah beberapa bulan aku pake Yololive InStream. Namanya alat produksi, pasti penggunaannya akan disesuaikan sama kebutuhan kita. Dan aku udah bikin rigging sedemikian rupa. Ini versi 1.0 ya, versi yang paling ya asal dia bisa dipake gitu aja. Ini udah di rigging, sekedarnya aja aku pake Aluminium Extrusion. Kita bahas nanti aja ya untuk pembahasan setupnya. Di awal launching, dia tuh cuma bisa dipake untuk live streaming di Instagram. Sampai namanya tuh InStream. Instagram Streaming. Tapi makin kesini makin banyak live streaming platform yang support vertikal live streaming berdiri. Dan InStream juga makin banyak fiturnya. Berikut adalah beberapa poin yang akan aku bahas di video ini. Kalian bisa skip ke bagian mana aja. Klik aja yang warna biru ada di deskripsi. Nah mulai dari pembahasan yang pertama, aku akan kasih tutorial ke kalian gimana caranya update firmware Yololive InStream. Mungkin buat kalian yang baru beli InStream, belum ada aplikasi TikTok dan aplikasi yang lainnya. Aku akan share gimana caranya update firmware supaya kita bisa nambahin aplikasi di Yololive InStream. Pertama kita nyalain dulu di sebelah sini. Ini aku redupin dikit ya. Pastiin kalian udah terkoneksi ke internet ya. Di sini aku pake kabel ethernet. Langsung aja kalian pilih yang ini. Kemudian pilih yang version. Ini aku rekam tampilannya aja ya. Karena gak begitu jelas kalau dipake kamera seperti ini. Di sini ada versi 1.7.0. Pilih install. Setelah selesai dia akan restart dan ini udah tampil lagi. Ada beberapa aplikasi tambahan nih. Ada Live Studio dan ada APK Pure. Dengan aplikasi APK Pure ini kita bisa install aplikasi apapun ke Yololive InStream. Tapi kalian hati-hati ya jangan asal klik install aja. Karena nanti bakalan bikin InStream kalian jadi berat. Pilih aja aplikasi yang emang kalian butuhin. Misalnya Shopee gini ya. Kemudian Facebook Lite. Kalau misalnya udah kalian bisa langsung aja pilih install. Atau kita bisa close dulu. Dan bisa cari-cari di sini nih. Aplikasi sesuai kebutuhan kalian. Di antara kalian ada yang udah punya InStream belum? Atau ada yang berencana beli? Kira-kira mau live apa? Silahkan request aja konten selanjutnya. Mau aku bahas apa tentang InStream ini? Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Maturnun. Sub indo by broth3rmax